Intro dulu Intro Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali ya sama saya Sitenisi Ndeso Gimana kabar sobat semua Baik-baik saja ya Oke hari ini hari minggu pada kemana nih Teman-teman semua Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya Dan dimurahkan Rizkinya amin Ya baru saja itu saya kedatangan Tetangga pasar ya Jadi beliau pemilik hp ini tuh jualan baju Lalu datang Dan mohon untuk Bantuin hpnya Anaknya ini sering muncul virus Nah ini kan Jadi panik ya Virusnya muncul dan terkadang tuh Gambarnya gak senonoh Nah ini Minta dibersihkan Lalu data jangan dihapus Lalu saya sampaikan ya Saya bantu saja Yang penting datanya gak terhapus Dan kita akan coba Jadi pada intinya Virus masuk itu Sandinya apa ya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 Jadi virus masuk itu Melalui internet Dan biasanya pintu masuknya itu Ya bisa ke medsos Medsos itu macem-macem ya Instagram, Facebook, segala macem Ataupun yang paling sering ditemui Browser Browser itu ya Media utamanya biasanya chrome ya Kalau untuk di hp Kita akan buka dulu Jadi sandinya 7, 7, 7 kali ya Ya Pertama Kita pas in chrome Chrome ini yang paling utama ya Wow Anda masuk mode samaran Oke kita coba Wih Masya Allah Ngeri 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 ini Guys Ngeri Bisa dilihat Ada simbolnya Wah Jadi ini Memang Gak dipungkiri ya Kebiasaan yang Bisa membawa Virus ya Seperti ini Seperti ini Nih Wow Oke Kita Apa yang mesti kita lakukan Bersihkan dulu Kita Klik ini Tanda petik 3 ini Lalu Kita coba Klik history Wah Masya Allah Wow Gila Waduh Generasi Plus 62 Guys Wah Ini Mesti Dibersihkan Jadi Gimana HP Tidak kena virus ya Kalau Seperti ini Virus itu Paling Banyak 80% Melalui Link XXXXXXXXXX Makanya Beliau menyampaikan Juga kadang muncul Gambar Gak Sengono Sudah pasti ya Kita langsung Coba Clear saja ya Jadi Kalau kita lihat History aja Seperti itu Ini History Seperti ini Lalu Berarti kita Solusi Selanjutnya Masuk Setelan Ini Saya Blur ya Lalu Kita Masuk Ke Setelan Situs Nah Muncul Seperti ini Semua Situs Nah Ini Kita Tinggal Hapus saja Research Langsung Seperti ini Dan itu Semua ya Nah Seperti ini Nah Ini Perhatiin Situs Situs Tidak Kenal Seperti ini Ini Memungkinkan Virus Masuk Jadi Solusinya Satu Satu Sampai Dihabis Seperti ini Sampai Selesai Sampai Selesai Bersihkan Bersihkan Semua Sampai Selesai Mas Ya Kita lanjut Lagi Ada Customer Tadi Ya Jadi Dihapus Satu Satu Ya Ini Semua Dihapus Situs Situs Yang Kenal Dengan Cara Seperti Ini Hapus Dan Reset Seperti Ini Sampai Habis Lalu Masuk Lagi Ke Kita Kembali Kesini Lalu Kita Ke History Lagi Nah Ini History Kan Banyak Hapus Data Penjelajahan Semua Semua Kita Hapus Datanya Wah Wah Ngeri Ngeri Xvideo .com Ini 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 Wow Ngeri Guys Ngeri Hapus Ya Karena Suruh Bersihin Ya History Sudah Nul Artinya Disini Kesempatan Untuk Automatic Situs Itu Nerima Popup Itu Nggak Muncul Lagi Karena File Sudah Nggak Ada History Sudah Nggak Ada Setelah History Kita Kembali Lagi Otomatis Disini Yang Berbau Bau Negatif Nggak Ada Lalu Kita Ke Setelan Masuk Ke Setelan Situs Lagi Nah Ini Tinggal Segini Kita Bersihkan Bersihkan Tidak 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 Oke Harus clear ya Harus clear Kalau yang seperti iklan ini Jelas dia Bawaan seperti situs ya Secara otomatis situs itu Bisa membuka jendela Kalau sudah semua situs kita Clean kan Seperti ini gak ada lagi Oke setelah kita clear kan History dan setelan situs Yang rata-rata Teridentifikasi ke hal-hal yang How-how Kita langsung coba cek Pasti ini Ada yang namanya aplikasi VPN Nah tentunya Beliau atau Bapak ini kan gak tau ya Karena penggunaan anaknya Ya karena saya menuruti Permintaan beliau ya Supaya bersihkan Saya akan bersihkan VPNnya Langsung aja lah Wah ini dia Ini Ini apa ini Wah ini dia rupanya Langsung aja begini Uninstall Uninstall Dah Kelar Yang penting saya bantu aja Ini Apa ya Kaget aja ya Hal-hal seperti ini Kok bisa ya Ya kalau dipikir Normal juga Normal Ya mungkin Saya juga pernah Yang ngalami Jaman remaja dulu Jamannya belum ada internet Wih rame-rame Pulang sekolah Sama anak-anak Kalau jaman dulu kan Gak ada internet Seperti ini ya Yang ada sih Blue-blue gitu ya Jaman dulu Gak munafik juga Pasti teman-teman Yang angkatan Lama juga Pernah ya Tapi Sekarang media Media Online itu Sudah terlalu Apa ya Sudah terlalu Menyebar Sehingga memang Tidak bisa Dicegah lagi Untuk hal-hal Seperti ini Ya pada intinya Kalau Kita itu Ingin Apa ya Membersihkan Virus Hindari Hal-hal Yang berbau Negatif Itu aja Intinya Atau Gini Kadang Kalau kita Sebagai teknisi Itu kan Menyari Apa ya Tools yang gratisan Begitu ya Nah yang Crack Itu Sering banget Bawa virus Terutama di komputer Jadi ya Hati-hati juga Ya ada Trick-tricknya Supaya gak Nempel virusnya Untuk yang Di aplikasi Software Crack-crackan Oke Selamat Hari Minggu Dan Beristirahat Ya Pulihkan tenaga Jika yang Tiap hari kerja ya Butuh kita Merefresh Otak kita Supaya Fresh kembali Di esok hari Tetap Jaga kesehatan Dan terima kasih Bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh